Hai selamat sore ketemu lagi di QT Capital Channel Akhirnya IHSG ditutup di 5.700 Hari ini menguat 0,9% Tutup di 5.701, 0.03 Tadi pagi open gap up dan sempet turun dikit Terus langsung naik lagi Bagus ya Perkiran area resistenya di sekitar 5.760an, 5.800an Mudah-mudahan sih lancar ya Masih bagus lah indeksnya Ya mudah-mudahan paling gak Sekarang November tanggal 24 Ya udah menjelang Desember sih ya Mudah-mudahan bagus lah Sampai paling gak sampai Natal mungkin ya Natal tanggal ya Menjelang liburan Natal lah mungkin Semoga Yang jelas ini market masih optimis Masih bagus Mudah-mudahan lancar ke 5.800an Dan sekarang kita lihat Sam-sam hasil eksplor Hasil eksplornya ini lumayan banyak Jadi menandakan kalau marketnya juga Bagus Pertama kita bahas dari atas Telkom Yang udah punya Harusnya sih udah punya juga sih ya Di hold dulu aja gak apa-apa Hari ini kendalnya doji Tadi pagi Tadi pagi open gap up Sempat naik sampai 3380 Belum sampai nyentuh 3400 ya Mudah-mudahan besok Masih ada lanjut-lanjutan Ke 3400 Dan kalau kita lihat Sebelumnya itu Kemarin ya Breakout 3270 Itu kan sebelumnya ada sideways lah ya Di 3140 3270 Terus Perkiraan area Target Jika breakout 3270 Itu di sekitaran 3400 Nah ya Mudah-mudahan Sampai Terus BBRI juga Dari kemarin Sudah diajakin beli Buat yang sudah Buat yang sudah punya barang Terus pengen nambah Atau Belum punya barang Gara-gara udah jualan Atau emang belum beli Nah itu Dari kemarin udah diajakin beli Dan ini masih bagus Ini Rasanya ini jadi pola penerusan ya Ini sideways Sideways kecil dan Berapa hari ya Ya 2 minggu lah Sideways di 3920 4190 Hari ini ditutup di 4200 Mudah-mudahan besok masih lanjut Akumnya juga masih nanjak Masih bagus Kalau Ditanya Kira-kira bisa keberapa Harapannya sih Tes area high Tahun 2020 ya Di kisaran 4760 ya 4700an lah Mudah-mudahan sih Nyampe Amin Yang jelas ini masih bagus BCA Ini BCA-nya BBCA-nya hari ini Belum jalan Yang belum Yang sudah punya Dulu simpen Gak apa-apa Yang Belum punya Mau beli ya Gak apa-apa Beli atau mau beli Baik break 332.50 Gak apa-apa Hari ini Hari ini Akumnya merah Kecil Gak signifikan sih ya Masih bagus lah Ini banking Mudah-mudahan Masih lanjut MNC hari ini Ditutup di atas 1000 Tutup di 10.40 Akumnya juga Cukup signifikan ya Ijo di atas Rata-rata Dua hari berturut-turut Volumenya juga gede Mudah-mudahan sih Besok masih bisa lanjut Buat yang Mau beli Lihat besok ya Ini di hourly Ada inside bar Kalau besok Siapa tau Besok bisa Bayi break 10.45 lah Kita pakai Di Pola-pola Di Intraday nya Bisa hourly 15 atau 5 menit Kita lihat besok Yang jelas Kalau breakout 10.45 Ada peluang Nerusin ke Area Terdekat sih 10.100 ya Kayaknya Yang jelas Kalau breakout 10.45 Peluang ke 10.100 nya Makin gede Itu dicatat aja Itu si MNC nya Buat besok Bagus BRPT Hari ini Tutup di 10.85 Area bekas Gap 10.85 10.95 Itu masih Ternyata masih Di respon Jadi area Resisten Dan Yang Sudah punya Barang Mau hold Gak apa-apa sih Terus Kalau misalnya Mau beli lagi Atau nambah Kita lihat besok Ini ada inside bar pattern Siapa tau besok Berhasil breakout 11.05 Karena kalau berhasil Breakout 11.05 Perkiraan area Resisten Di sekitaran 10.60 1.200 Inilah Kira-kira ya 10.60 1.200 Nah itu Area-area Situ lah Terus Nato 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 masih Trend bullish nya Masih terjaga Masih bagus Simpan dulu aja Excel Pagi tadi Open gap up Gak sopan Open nya Langsung Open Pagi tadi Dibuka Langsung Test area Resisten 2600 Terus langsung Tutupan Kempes 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 Akumnya sih Tapi 3 hari berturut-turut Ijo ya Mudah-mudahan besok Ada rebound Kalau kita geser Ke intraday Itu 15 menit lah Itu ya Masih di atas Moving average Jadi kalau besok Rebound Membal Mudah-mudahan Bisa ke 2600an lagi Best Test area Resisten Tapi Untungnya Itu ditutup Di atas 194 Yang sudah Punya barang Hold dulu aja Gak apa-apa Yang mau beli Kita lihat besok Karena ini ada Inside bar Range nya Tapi cukup lebar Best nya bisa Dicatat Lihat besok Mudah-mudahan besok Nembus ke atas 20 Kalau ke atas 20 Bagus ini PPRO Hari ini Auto reject Coba lihat Yang lain aja BHAT Kita skip Aceh ya Cari juga Ini Trend bullish nya Masih terjaga juga Coba kita zoom out Iya Masih bullish lah Hitungannya Yang punya barang Ya dijagain aja Trailing stop Di bawah 392 LPPF Masih lanjut Naik Dan Kira-kira Area resistennya Ini 1300 Ya Eh Enggak Enggak sempet Kira-kira Si disini ya Ini Itungannya Si Tes area Resisten Juga Si Si LPPF nya Terus P1 Tadi pagi Open gap up Di atas 520 Dan berhasil Break out Inside bar pattern Jadi Di hold dulu aja Harusnya sih Udah punya barang Udah beli tadi ya Terus yang Belom punya Pengen beli Gapapa sih Beli Cut loss nya Di bawah 496 Dan Perkiran area Resisten Di sekitar 600an Masih lumayan sih Dari 530 Ke 600 Itu Ada sekitar 13% Lumayan lah Jasa Marga Hari ini Tes area Resisten Candle nya Small body Candle Dengan buntut Atas Yang lebih Panjang Meskipun Akum nya Nanjak ya Masih nanjak Maksudnya Big player Akumulasi dari Big player nya Masih terjaga Tapi Itu di area Resisten Sekarang Bentuk Candle nya Ini Kayak Respon area Area 4500an Ini Masih Sebagai area Resisten Jadi Gak ada Salahnya Kalau misalnya Yang masih Punya barang Itu Pasang Trailing Stop Pasang Trailing Stop Di 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 bawah Ini loh Di bawah 4480 Kalau turun Ke bawah 4480 Jualan dulu Gak apa Gak ada Salahnya Next Elsa Elsa hari ini Ngegas Menguat 15% Akum nya Juga Nanjak Bagus Perkiran Area Resisten Di Berapa Oh Itu Wow Mudah Mudah Sih Nyampe 300 Sudah Ini Berapa 320 330 Mudah Mudah Nyampe 330 Masih Bagus Elsa nya Mau Dihult Gak apa Tepin Hari ini Rebound Kemarin Koreksi Ini Bagus Koreksi Ada Distribusi Gak apa Apa Mungkin Take Profit Karena Dari Hitungannya Dari Awal November Ada Akumulasi Big player Beli Akumulasi Kemarin Distribusi Mungkin Take profit Sambil Nurun Harga Dikit Koreksi Terus Di area Moving Average Dia Memball Rebound Ada Tadi Berhasil Naik Atas 6550 Dan Berhasil Ditutup Di atas 6550 Boleh beli Tadi Sudah Diajakin Kalau Misalnya Yang Belum Punya Mau beli Cut Cut Loss Di bawah 400 Area Resisten Pertama Di 6800 Kalau Berhasil Breakout Peluang Ke 7000 Makin Gede Aces 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 Sempat Diajakin Rebound Diikuti Dengan Akumulasi Jadi Mudah Mudah Lancar Ke 1800 Lship Tes Area Resisten 1150 1160 Kalau Misalnya Masih Punya Barang Dijagain Pakai Trailing Stop Di bawah 1130 Kalau Turun Ke bawah 1130 Kabur Dulu Aja Gak Apa Java Java Juga Hari ini Harusnya Sudah Beli Buat Yang Belum Punya Dan Harusnya Sudah Sudah Punya Barang Dari Beberapa Waktu Yang Lalu Karena Sempat Diajakin Beli Waktu Tanggal Ada Rekomendasi Beli Java By 1295 Pada Tanggal 19 November Dan Belum Turun Ke bawah 1230 Harusnya Belum Kena Cut Loss Dan Hari Ini Tadi Juga Sempat Diajakin Beli Lagi Buat Yang Belum Punya Terutama Dan Masih Bisa Di Hold Mudah-mudahan Lancar Ke 1400 BSDE Masih Di Range Inside Bar 1060 1125 Bagus Ini Kalau Besok Breakout 1125 Itu Mau Beli Atau Nambah Barang Boleh Cut Loss Di Bawah 1060 Di Atur Size Biar Tidak Gedean Kalau Ternyata Apes Kena Cut Loss Area Resisten Di Sekitar 1300 Itu Masih Lumayan Kira-kira Ada Ya 13% Lebih Dari 10% Risk Reward Masih Di Atas Masih Lebih Masih Lebih Dari 1 2 SCMA Kalau Misalnya Yang Masih Punya Barang Hold Dulu Gapapa Sih Sideways Di Range 1460 1625 Dan Selama Sideways Masih Di Atas Moving Average Akumnya Juga Masih Bagus Gak Jelek Ini Kemarin Sideways Ini Mungkin Ada Take Profit Dikit Gak Gapapa Tapi Masih Oke Gak Jadi Beris Beris Akumnya Dan Dua Hari Ini Big Playernya Ada Akumulasi Lagi Berturut Dan Kalau Misalnya Pengen Beli SMA Gapapa Asal Cut loss Di bawah 1460 Jadi Diatur Sizenya Berapa Sizenya Berapa Kalau Mau Beli Dan Hati-hati Juga Kadang Volume Di Bitover Sering Tipis Jadi Diatur Atur Terus Area Resisten Pertama Jelas Di 1600 Kalau Berhasil Breakout 1600 Baru Peluang Ke 1700 1800 Itu Makin Gede Wood Masih Di Range Inside Bar Tapi Tiga Hari Ini Ada Distribusi Mungkin Take Profit Atau Apapun Yang Jelas Sideways Beberapa Hari Ini Diikuti Dengan Distribusi Yang Sudah Punya Barang Pasang Trailing Stop Atau Auto Order Sell Di bawah 570 Dan Kalau Berhasil Breakout 615 Itu Berarti Jadi Pola Penerusan Sideways Beberapa Hari Belakangan MAPI MAPI Ya Trend Bullish Masih Bagus Kalau Misalnya Ini Maksudnya Sejak September Pertengahan Akhir Sampai Sekarang Trend Bullish Masih Bagus Kalau Misalnya Mau Cuman Ini Perlu Dihati MAPI Hitungannya Tes Area Resisten Area 800 Berapa Itu Ya 830 845 Inilah Area Resisten 800an Masih Jadi Area Resisten Jadi Diamanin Aja Yang Udah Punya Barang Terutama Di Harga Bawah Diamanin Lumayan Trailing Stop Di Bawah 785 Jadi Kalau Main Main Ke Bawah 800 Lagi Mungkin Sudah Sudah Mulai Cari Titik Exit POWR Ini Masih Bagus Sebenernya Masih Bagus Trend Bullish Masih Bagus Mungkin Besok Bisa Breakout 775 Mungkin Dan Kalau Kita Lihat Hourly Peluang Untuk Breakout Besar Mudah Breakout Dan Kalau Berhasil Breakout 775 Berpeluang Lanjut Ke Area 800 Deket Ini 825 PPRE Masih Lanjutin Bullish PNBN Masih Lanjutin Bullish Main Hari ini Tes Area Resisten Ayam Ayaman Pada Gerak Cuman Main Ini Yang Gerak Cukup Lumayan Hari Ini Tes Area 700 Hanya 695 Gak Nyampe Dan Yang Saya Seneng Ditutup Di Atas 675 Harga Penutupan Tertinggi Sebelumnya Di Juli Juli Tutup Penutupan Tertingginya Di 675 Dan Hari Ini Di Breakout Mudah Mudah Bisa Lanjut Ayam Ayaman Rasanya Dari Ketiga Tadi Maksudnya Cepin Japva Main Rasanya Bagus Kita Lihat Besok Untuk Yang Mau Beli Main Energi Minyak Naik Pasang Trail Stop Aja Yang Sudah Punya Di Bawah 71 Kalau Besok Breakout 75 Mungkin Bisa Nerus Kira Kira Ke 80 Mungkin Iya BNGA BNGA Masih Bisa Simpen Yang Punya Barang Mudah 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 Besok Masih Lanjut Ke 900 Di SNG Sementara Ini Masih Aman Meskipun Tutupan Kuning Tutup Persis Seperti Penutupan Kemarin Mudah Mudahan Cepat Breakout 550 Selama Tidak Main Ke Bawah 500 Rasanya Masih Aman Jadi Yang Punya Barang Masih Bisa Disimpan AGII Trailing Stop Di Buah 865 Coba Lihat Masih Bagus Bullies Bisa Di Hold Yang Sudah Punya MCAS Coba Kita Lihat Yang Volumenya Dikit Soalnya Ini Rata-rata Volumenya Cuman Sejuta Lembar Harganya Segini Lihat Yang Lain SMP Tadi Sempat Naik Ke Atas 372 Jadi Yang Sudah Punya Barang Atau Tadi Misalnya Sempet Beli Waktu Naik Atas 372 Pasang Trailing Stop Di Bawah 362 Kalau Turun Bawah 362 Kabur Gak 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 Salahnya Juga Pasang Trailing Stop Boleh Di bawah 1400 Boleh Di bawah 1425 Pilih Aja Atau Mau Dipasang Dua-duanya Sebagian Sebagian Gak Apa BTPS Hari ini Rebound Meskipun Candlenya Ya Hitungannya Ini Hitam Apa Mana ya Hitam Kecil Bodinya Ya Mudah-mudahan Bisa Tes 4480 Ya Karena Ini Rebound Si Siapa Tahu Bikin Sideways Di 4080 4480 BJBR Masih Naik Masih Bisa Di Hold Pasang Trailing Stopnya Kira-kira Di Besok Kayaknya Kelihatan Terus Kalau Misalnya Masih Naik Kira-kira Area Resisten Di Kayaknya 1600 Ya Oh Enggak 1500an 1400 1500 Mudah-mudahan Lancar BR BRMS Kita Skip Masih Banyak SMSM SMSM Ini Tapi Ini Volumenya Dikit Kalau Nembus Ke atas 1400 Mungkin Rebound Ada Beluang Rebound Tapi Ini Volumenya Cenderung Tipis Volume Buildover Coba Kita Lihat Yang lain MDKA Yang Masih Punya Barang Atau Masih Mau Hold Selama Enggak Turun Ke bawah 1775 Enggak Apa-apa SMBR Hari Ini Naik Lumayan Lagi Seperti Yang Kita Bahas Di Video Kemarin Kemarin Dua Hari Lalu Kalau Hari Jumat Lupa Saya Yang Jelas Ada Pembahasan SMBR Kalau Berhasil Breakout 680 Ada Peluang Terus Naik Dan Udah Mendekati Area 1000 Indie Hari Ini Higher Higher Dan Higher Low Tapi Doji Dengan Buntut Atas Yang Panjang Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Masih Punya Barang Bisa Dipasang Trailing Stop Di Bawah 1370 Mungkin Ya Mudah-mudahan Lancar Tes Area 1500 Dulu Atau Kalau Misalnya Koreksi Sebelum Tes Area 1500 Dipantau Dipantau Buat Cari Titik Belinya Lagi INTP Ini Masih Bagus Area Resisten Kira-kira Di Zoom Out Kayaknya Disini 17 Ribuan Ya 17 Ribuan Perkiraan Area Resisten Tapi Lihat Besok Yang Udah Punya Barang Udah Gak Apa Disimpen Yang Mau Beli Kalau Mau Beli Di Harga Area Harga Ini Mau Enggak Mau Cut Loss Di Bawah 13 7 75 Atau Kalau Besok Berhasil Breakout 15500 Bisa Geser Cut Loss Ke Bawah 14500 Buat Yang Sudah Punya Barang Ataupun Yang Baru Beli Kalau Besok Berhasil Breakout 15500 Tapi Lihat Besok Karena Hari Ini Akum Merah Lumayan Tebel Di Atas Rata 20 Hari Juga Mirip Si Inside Bar Lagi Mudah Mudahan Bisa Breakout Lagi Area Resisten Di Sekitar 13000 Yang Mau Beli Misalnya Tunggu Koreksi Gapapa Di Pantau Pantau Dulu Aja Karena Hari Ini Merah Lumayan Burung Hari Ini Tes Area 1300 Area Resisten IMJS Besok Kalau Berhasil Breakout 324 Rasanya Bagus Lihat Besok Sama Lihat Yang Lain PUBG Kita Lihat Yang Lain Dulu IPTV Toys Boga Bull Mika CMN Pwos Adi Karya Tes Area Resisten Ini Kalau Kita Zoom Out Kelihatan Gila Ini Area Resisten 1100 Pasang Trailing Stop Aja Atau Auto Order Sell Buat Yang Sudah Punya Barang Di Berapa Besok Rasanya Di Hold Dulu Masih Gak Apa Era Kalau Misalnya Sudah Ada Yang Punya Barang Hold Dulu Gak Apa Kalau Berhasil Breakout 1900 Itu Makin Bagus Ini Sideways Selama Sideways Masih Masih Atas Area Moving Average Dan 3 Hari Berturut Ada Akumulasi Dari Big Player Mudah Mudah Cepat Jalan Wish Me Luck Wish Me Luck Ini W.I.M. W.I.M. Ini Beberapa Hari Belakangan Sideways Di Range 535 610 2 Hari Ini Big Player Akumulasi Berturut Terus Kalau Kita Geser Ke Hourly Itu Saya Suka Ini Ada Inside Bar Kerasanya Kalau Berhasil Breakout 600 Ini Area Puncak Yang Ini 610 Itu Besar Kemungkinan Di Breakout Karena Kalau Kita Lihat Daily Itu Tutupan Hari Ini Di 585 Sudah Lebih Tinggi Dari Tutupan Harga Penutupan Selama Sideways Di Beberapa Hari Ini Penutupan Tertinggi Sebelumnya Di 565 Hari Ini Di 585 Jadi Lebih Tinggi Besok Buat Besok Jadi Strateginya Pakai By If Break 600 Aja Cut Loss Kalau Turun Ke 565 Dan Area Resisten Di Sekitar 680 700 Itu Ada Ruang Sekitar Ya Kira-kira 13% Lumayan Itu Bismillah Sudah Isat Isat Yang Sudah Punya Barang Masih Bisa Di Hold Yang Mau Nambah Atau Beli Baru Boleh Strateginya Ini By If Break 2340 Aja Cut Loss Kalau Turun Kebawah 2280 Dan Berkiran Area Resisten Masih Di 2500 Masih Lumayan Dari 2340 Ke 2530 Masih Lebih Dari 7% Lumayan J Sky Kita Lihat Yang Lain Dulu Aja PNBS Cleo Cleo Ini Bagus Chartnya Hanya Saja Volume Bit Over Kadang Tipis Jadi Yang Mau Beli Ini Hati Hati Aja Kalau Kita Geser Ke Hourly 15 Nah Ini Ada Inside Bar Jadi Yang Mau Beli Buat Besok Boleh Buy Break 520 Cutlossnya Di bawah 510 Buat Fast Fast Itu Boleh Rasanya Ini Masih Bagus Mudah Mudahan Lancar Ke 550 560 GJTL Tadi Sempet Break Inside Bar Tapi Tutupan Di 555 Lalu Dulu Gak Apa Yang Sudah Punya Barang Saratoga Kita Lihat Yang Lain Dulu Aja Arna HKM UP TRO Chartnya Saya Suka Tapi Volumenya Tipis Sekali Dengan Harga Yang Di Bawah 2000 Volume Rata Rata Volumenya Gak Sampai Sejuta Lembar Itu Rata Rata 20 Hari Itu Dikit Volume Di Bitovernya Juga Sering Dikit Jadi Kalau Misalnya Yang Minat Sama PTRO Ya Belinya Otomatis Hati Hati Gak Banyak Banyak Juga Kalau Berhasil Naik Ke Atas 1940 Itu Ya Memang Ada Peluang Tes Area Di Atas 2000 Itu Si 2100 Tapi Hati 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 Belinya BBKP Hari ini Sempat Naik Atas 284 Tapi Sayang Sekali Tutupnya Di 282 Tapi Gak Apa Masih Bisa Di Hold Oke Itu Pembahasan Saham Saham Hasil Explore Dan Market Hari Ini Sampai Jumpa Di Video Kami Berikutnya Tadi Ada Beberapa Yang Menarik Ada BCA Terus Ada Cepin Masih Bisa Terus BSDE Propertinya Ada STMA Kalau Mau Terus JAP File Ship Cepin Apa Lagi ya Di Rewind Aja lah Saya Lupa Juga Oke Itu Dulu Dari Saya Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Kami Berikutnya Stay Safe Dan Bye Bye